Tema 7 Kebersamaan, Subtema 1 Kebersamaan di Rumah, Pembelajaran 3, Kulikulum Dari 13, Kelas 2, Sekolah Dasar Hari ini kita akan membahas tema 7 Kebersamaan Yadik-Adik, Masih di Subtema 1 Kebersamaan di Rumah Oke, masih ingat pembelajaran yang kemarin-kemarin Oke, sekarang kita akan membahas Siraturahmi Keluarga Ayo mengumati gambar berikut Yadik-Adik Nah, di rumah Siti sedang diadakan acara Siraturahmi Keluarga Siraturahmi Keluarga diadakan setiap bulan Suasana Siraturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga Semua hidup rukun Siti membantu ibu menyiapkan kue Ibu membuat kue puding Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil Ada yang diberi warna coklat Ada yang diberi warna putih Ada yang diberi warna hijau Ada yang diberi warna merah Semua menggunakan pewarna alami loh Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding Maka mereka bergembira mendengarkan cerita teman Oke, ayo berlatih ya adik-adik Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya Siti suka warna hijau Ali suka warna coklat Kalian suka warna apa? Tulis di kolom komentar ya adik-adik Nah, langkah pilih tabel berikut Berdasarkan warna kesukaan teman sekelas ya Misal Siti suka warna hijau Nah, banyaknya siswa yang suka warna hijau Berapa orang Terus misal Ada yang suka warna coklat Namanya siapa dan berapa orang Ditulis ya adik-adik Nah, hasil pengamatannya Warna kesukaan Misalnya merah Berapa banyak siswa Misalnya warna merah Ada yang suka 30 Maka ditulis 30 siswa Oke Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Satu, warna apa yang paling banyak disukai siswa di kelasmu Kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu Nah, yang ketiga Apakah kamu dapat menemukan warna lain Yang tidak disebutkan pada tabel Misalnya ada warna yang tidak disebutkan Di tabel Misalnya warna pink Nah, kalian cantumkan ya Oke Selanjutnya Sambil menikmati kue puding Siti dan saudaranya bertukar cerita loh Siti dengan antusias menceritakan Dongi ular Dan tikus Siti mendapatkan cerita tersebut dari Ali Nah, ayo bercerita ya di tadi Ceritakan kembali Tunggu yang fabel Kecerdikan Mengumbuhkan kebaikan secara bergantian di depan kelas ya Atau kalian bisa menceritakan bersama orang tua kalian di rumah Oke Masih hafal kan ceritanya Selamat bercerita Oke, setelah bercerita Kita, ayo berlatih ya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Satu Satu Mengapa sang ular ingin memangsa tikus Karena apa, ayo? Karena ular lapar Dua Tikus berbicara kepada ular Jika ingin makan dirinya Maka yang harus dilakukan adalah Berpikir terlebih dahulu Tiga Ular tidak jadi memakan tikus Karena mereka berdua tidak bisa Jika bisa apa, ayo Coba dijawab Seharus Ular meminta maaf para tikus Apakah tikus memaafkan sang ular? Dimaafkan ya adik-adik Nah, setelah ular dan tikus hidup rukun bersama Apakah yang mereka lakukan bersama? Ayo Mencari makan bersama Oke Siti memotong kuat puding menjadi tiga bagian sama besar Nah, ada satu puding Dibagi tiga Maka Satu per tiga Satu per tiga Satu per tiga Terdapat tiga potong sama besar masing-masing Berarti Satu puding itu dipotong tiga Masing-masing Sama besarnya Ukurannya satu per tiga Nah, ayo diskusi ya adik-adik Perhatikan gambar di berikut Nah, puding di samping dipotong menjadi tiga bagian Apakah masing-masing potongan satu per tiga bagian Menurutmu bagaimana? Tuliskan ya hasil diskusimu di buku tulis ya Ingat Kalau dipotong satu per tiga Berarti potongannya harus sama besar Diingat ya adik-adik Jangan sampai lupa Selamat mengerjakan Nah, ayo berlatih lagi ya Lengkapilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat Siti memotong kertas menjadi tiga bagian sama besar Setiap bagian disebut Satu per tiga bagian Sebuah kue dipotong menjadi tiga bagian Setiap bagian besar Satu per tiga masing-masing potongannya harus sama Rata atau sama besar Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian Sebesar satu per tiga Maka kue tersebut dibagi menjadi tiga bagian sama besar Oke, ditulis adik-adik di buku tulis Selamat mengerjakan Oke, sudah ditulis Oke, kita lanjut ya Arsila sepertiga dari gambar berikut ya Coba menggunakan pensil warna ya adik-adik Dan digambar kembali Seperti yang ada di video Selamat mengerjakan Dan sekreatif mungkin ya Ketika diakhirnya misalnya warna-warni Pencil warnanya Agar lebih menarik Oke Nah, sekarang kita berdiskusi ya adik-adik Diskusikan dengan teman subankumu Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas Atau ditulis di buku tulis ya Nah, bagaimana jika misalnya teman kamu Suka warna ungu Kamu suka warna hijau Apakah kalian akan saling menghormati Atau akan berkelahi Coba ditulis ya adik-adik Oke, selanjutnya kita berlatih ya Jawablah pertanyaan berikut Dengan memilih sikap yang benar Dengan memberi tanda cengkang Siti menyukai puding warna hijau Sikap Siti terhadap Dayu Yang menyukai puding warna coklat adalah Apakah dia akan mengejek Atau menghormati Atau bertengkar Ditulis ya Pastinya harus menghormati ya adik-adik Dua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda Maka mereka harus Saling menghormati Rukun atau mengolok Dicentang ya adik-adik Tiga, Siti yang memiliki kue Siti yang membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar Kemudian, Siti yang membagi 1 per 3 bagian kepada Dayu Dan 1 per 3 bagian diberikan kepada Edo Siti menunjukkan sikap yang adil, angkuh, dengki Adil ya, dicentang ya 4, Siti dan keluarganya selalu tolong menolong Mereka tidak pernah bertengkar Mereka saling menyanyi Siti dan keluarganya selalu hidup Rukun Dicentang ya Oke, selanjutnya yaitu Kegiatan bersama orang tua kalian ya Menulis kembali cerita dong Ular dan tikus Di buku tulis ya adik-adik Dan jangan lupa dikerjakan ya tugasnya Oke, selamat mengerjakan adik-adik Nah, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh keluarga sahabat dan orang terdekat kalian ya Kurang lebihnya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih ya adik-adik Daaah Terima kasih sudah menonton